Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ya Jadi kali ini saya akan mau review tempat jemput penumpang di terminal 3 domestik Atau terminal 3 ya teman-teman ya Jadi yang domestik ya teman-teman ya Jadi kalau mau jemput itu lobbynya ada teman-teman Lobby jemput ya teman-teman ya Ini terminal 3 parkir domestik Jadi ke kiri teman-teman Nanti Ini ke kiri ya Nah nanti teman-teman disini kalau mau masuk area parkir Itu ini ya Ambil kartis dulu Terus bayarnya nanti pakai kartu teman-teman Pakai flash bisa Pakai e-tall bisa, imani bisa Tap cash bisa Breezy juga bisa Jadi nanti disini kita Ambil kartis teman-teman Nah ini disini nanti Ambil kartis ya Terus di Kalau mau langsung jemput langsung pick up disana teman-teman Nah ini teman-teman kita habis ngambil kartis ya Nah kalau udah Jadi nanti kalau mau jemput langsung ke kiri aja teman-teman Nih area penjemputan Disini ada lobbynya Kalau yang kanan itu parkir gedung teman-teman Nah disini teman-teman Itu di depan itu Itu adalah area penjemputan Jadi langsung lobbynya ya Jadi kalau mau dijemput Atau mau kejemput Itu di lobby situ teman-teman Nah untuk tempat grab Go car juga disitu ya teman-teman ya Ada tempatnya Tempatnya juga disini Nah ini teman-teman areanya Nah jadi disitu itu area untuk penjemput ya Jadi kalau gak mau parkir langsung jemput di lobby situ teman-teman Gak perlu parkir langsung ambil penumpang disitu Terus grab juga disitu Go car juga disitu Jadi kalau mau yang naik grab go car Ataupun mau yang grab Mau kejemput penumpang Itu tempatnya disini semua ya teman-teman ya Jadi sudah disediakan tempat pick up point Nah setelah jemput Udah tinggal ini teman-teman Tinggal keluar Nanti keluarnya ngetap ya teman-teman ya Ngetap kartu Nah itu tuh ada tempat book car Ada abang-abangnya tuh grab Jadi kalau gak tau Langsung nanya aja ke abang-abangnya Dibantu kok Orangnya baik-baik Nah ini kita disini ngetap ya Jadi scan tiket dulu terus ngetap Silahkan tempel kartu private Silahkan tempel kartu private Terus Silahkan tempel kartu private Biayanya 5 ribu ya teman-teman ya Itu ya teman-teman ya Tadi biayanya Kalau keluar tadi Tinggal scan kartu Terus kemudian ngetap kartunya Biayanya 5 ribu Tiap jam Sampai 4 jam Jadi Habis itu 4 jam Sejam berikutnya Setelah 4 jam Itu kena 10 ribu Jadi kalau yang 4 jam pertama Tiap jalannya 5 ribu Teman-teman Jadi Nanti Kalau lama-lama Parkirnya emang mahal Oke teman-teman Itu aja review singkat Kali ini Cara jemput Di bandara Terminal 3 Domestic Oke teman-teman Kita ketemu video selanjutnya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Biar tidak ketinggalan Info-info penting lainnya Oke teman-teman Terima kasih Salam sehat ya Dadah